Laya terbang pasti kita tidak akan terbang ibu, kalau laya terbang pasti terbang ibu, karena ini nyawa semua orang, kami juga perlu ditunggu keluarga, semua anak. Video yang menunjukkan sejumlah penumpang Super Airjet sedang protes karena keterlambatan pemberangkatan pesawatnya viral di media sosial pada Minggu 19 Juni 2022. Dalam video itu, perekam video merekam suasana saat penumpang sedang berdiri di dalam pesawat, sementara penumpang lain duduk di kursi masing-masing. Video itu lalu menunjukkan pramugari Super Airjet yang sedang berbicara kepada penumpang. Laya terbang pasti kita tidak akan terbang ibu, kalau laya terbang pasti terbang, karena ini nyawa semua orang, kami juga perlu ditunggu keluarga, semua anak. Jadi kalau memang laya terbang pasti itu layak. Menanggapi video itu, Direktur Utama Super Airjet Ari Azar menyebut para penumpang saat itu berada di dalam pesawat jenis Airbus 320-200 PKSJD. Pesawat itu seharusnya berangkat dari Bandara Internasional Yogyakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Kota Tanggerang pada Jumat 17 Juni 2022 pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, keputusan pilot menunda keberangkatan sudah tepat dengan menimbang faktor keselamatan dan keamanan para penumpang. Usai menunda keberangkatan, para penumpang diarahkan ke ruang tunggu di Bandara Internasional Yogyakarta. Para penumpang akhirnya diberangkatkan pada hari yang sama dengan pesawat yang berbeda yakni Airbus 320-200 PKS Aki. Ari mewakili Super Airjet juga meminta maaf atas keterlambatan keberangkatan pesawat tersebut. Terima kasih telah menonton!